Selepgram Ayu Aulia diduga mencoba mengakhiri hidupnya di apartemen miliknya. Setelah ditemukan, tangan Ayu Aulia tersayat dan sudah bersimbah darah. Kini sang selepgram dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Dikutip dari Tribun Saleh pada Rabu 23 Februari, percobaan mengakhiri hidup Ayu Aulia itu diketahui melalui video yang beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak tangan Ayu sudah perlumuran darah. Terdapat video pula yang merekam Ayu Aulia tak sadarkan diri dipopong seorang lelaki di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Manager Ayu Aulia, Fahmi Aditian, mengatakan bahwa Ayu sudah bersimbah darah ketika ditemukan olehnya. Menurutnya, Ayu sudah bukan lagi ingin mengakhiri hidupnya, namun sudah melakukan percobaan mengakhiri hidup karena sudah ada banyak darah. Kapolsek Setia Budi, Kompol Bedi Suwendi, mengonfirmasi upaya mengakhiri hidup yang dilakukan oleh Ayu Aulia. Ia mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan cek tempat kejadian perkara atau TKP. Hingga saat ini belum diketahui motif apa yang menyebabkan Ayu Aulia mencoba mengakhiri hidupnya. Sang manajer menduga bahwa tumpukan masalahnya bermuara ke arah kisah cintanya. Fahmi mengatakan bahwa Ayu kerap mempertanyakan kekurangan dirinya untuk pasangannya karena tidak pernah merasa diprioritaskan. Fahmi sempat merasa bersalah karena dirinya lah yang mengenalkan Zikri Daulai kepada Ayu Aulia. Hingga akhirnya Ayu merasa bahwa Zikri berubah sikap dan seolah mengacuhkan model seksi tersebut. Fahmi sudah meminta Ayu untuk mengakhiri hubungannya dengan Zikri. Namun dugaan soal Zikri Daulai dibantah Ade, kakak angkat Ayu. Ia menegaskan jika percobaan mengakhiri hidup itu bukan disebabkan oleh hubungan asmaranya dengan Zikri Daulai. Sebab menurut Ade, Zikri masih berhubungan baik dengan Ayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!